Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bagaimana kabarnya semoga dalam keadaan sehat walafiat oke sekarang kita berdiskusi lagi seputaran bebek entok bebek entok ini merupakan usaha yang sangat menjanjikan tentunya kita harus bisa mewanti-wanti atau mengakali pakan yang begitu mahal jadi kita harus bisa memanfaatkan sesuatu ketika kita berdiskusi salah satunya adalah ketika kita ada banyak sekali hasil pertanian namun harganya turun drastis dan ini dia tomat yang sekarang lagi down-downnya lagi turun-turunnya harganya sehingga petani semakin merugi karena yang satu keranjang itu dinilai harga 10.000-15.000 jadi petani tidak mau memetik buah tomat ini karena harganya yang terlalu rendah jadi petani itu lebih baik disedakahkan ke tetangga ke teman-teman atau kerapat atau ke keluarga jadi ini kesempatan kita ini yang kita ambil ini terutama saya nih ketika tomat itu turun drastis harganya itu yang saya memanfaatkan untuk pakan bebek entok atau pakan tambahan atau pakan alternatif dari bebek entok ini nah ini saya potong-potong kecil-kecil supaya mudah disuruput akan tetapi lebih bagus di blender supaya bisa menjadi seperti bubur dan itu mudah dimakan oleh bebek entok itu sendiri akan tetapi kalau tidak ada blender maka potong sudah cukup dan sekarang kita akan menyampurnya dengan nasi nah kita membuat pakan urap-urap nih saya beri nama dia pakan urap-urap jadi urap-urap itu kalau bahasa kami disini itu campuran berbagai macam campuran gitu nah ini dia teman-teman nasi yang kita campurkan supaya ada variasi nah ini ada sedikit ini ini membongka alternatif ajaib selalu berisi nasi sisa di dapur nah jadi ini pencetak pencetak kekenyangan jadi kita akan menyampurnya dengan lumut nah lumut ini memiliki kandungan yang luar biasa bisa membuat bebek entok kenyang juga walaupun hanya sedikit tapi ini dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain ada juga nih tempelan-tempelannya ada apa namanya rumput sejenis azula jadi dia memiliki protein yang luar biasa untuk bebek entok nah ini juga ada kulit pisang nah kulit pisang ketimbang kulit pisang itu terbuang sia-sia lebih bagus lebih baik kita manfaatkan untuk bebek entok ini saya potong kecil-kecil dan ini akan mudah diseruput oleh bebek entok selain bebek entok bisa kenyang maka bebek entok bisa mendapatkan manfaat dari campuran atau pakan urap-urap ini yang sangat luar biasa ini mulai dari hal-hal yang tidak bermanfaat orang katakan ini sesuatu yang kurang bermanfaat akan tetapi untuk bebek entok ini adalah sebuah berkah untuk bebek entok jadi tidak ada yang sia-sia ketika kita berterna bebek entok dan sekarang sudah jadi seperti ini bentuknya dan waktunya kita berikan untuk bebek entok kita yang tercinta ini waduh 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 oke sekarang kita lihat bagaimana bebek entok ini menyeruputnya memakannya nah ini dia pakan alternatif nih pakan tambahan lah begitu karena yang menjadi pakan pokoknya itulah denda kalau kita disini jadi ini pakan alternatif kalau tidak ada kalau tidak ada denda ini bisa kita manfaatkan nih bisa kita gunakan pakan alternatif ini untuk pakan untuk bahkan bebek entok jadi kalau kami disini misalnya kalau sayur-sayuran itu lagi down harganya maka itu adalah kesempatan kami sebagai peternak itu untuk mengambil hasil pertanian yang sangat berah-murah itu karena kalau dia harga sayuran itu murah-meriah gitu jadi berserahkan jadi di tengah sawah itu jadi ini kesempatan kita untuk mengambil manfaat faedah dan menjadi berkah untuk bebek entok itu sendiri selain kenyang dia bisa juga mendapatkan vitamin karena kan kalau kita ketahui bahwa tomat ini mengandung vitamin yang luar biasa itu vitamin C jadi vitamin C ini bagus juga bagus untuk kita dan juga bebek entok nah jadi untuk memenuhi nutrisi atau protein yang ada jadi kita harus menambahkan pakan-pakan yang bersumber dari limbah dapur limbah pertaninya limbah pasar misalnya ini akan membuat bebek entok kita lebih tercukupi protein-proteinnya sehingga bebek entok kita sehat walaupun tidak terlalu gemuk-gemuk gitu akan tetapi insyaallah sehatlah begitu alhamdulillah jadi para peternak atau terutama saya pribadi kalau ada hasil-hasil atau limbah-limbah yang kiranya bisa dibuang atau diserak-serakkan di sekitar itu maka itu yang kita manfaatkan untuk bebek entok kita jadi sungguh sangat mudah kalau kita berterna bebek entok itu karena pakannya luar biasa murah meriah pakannya begitu murah mudah kita dapatkan mudah kita dapatkan dari sekitar kita kita tidak akan rugi berterna bebek entok yang tempat ruginya itu adalah kita tidak mau berterna bebek entok atau beternak yang lainnya itu tempat ruginya selama kita melakukannya selama kita menjalankan dengan benar-benar ikhlas tulus sabar tentu kita akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan kinerja kita dan juga bebek entok itu juga tahu caranya berterima kasih kepada peternaknya atau yang apa namanya majikal itulah gitu jadi dia tahu caranya berterima kasih bagaimana caranya ya ketika kita sebagai peternak memberikannya yang terbaik tentu dia akan gemuk dan bisa meningkatkan nilai jual yang tinggi nah itu cara dia berterima kasih bebek entok ini sehingga saling menguntungkan satu sama lain jadi inilah trik ketika kita berterna bebek entok kita harus menggunakan pakan alternatif supaya bisa mengurangi biaya pakan itu sendiri oke teman-teman inilah saya sedikit bagaimana cara kita berterna bebek entok supaya kita sampai supaya kita slow tidak ada yang sia-sia karena segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya karena apa yang kita lakukan itu akan yang kita dapatkan oke teman-teman terima kasih sudah mengikuti peternak krow jangan lupa di cekrek cekrek like comment cekrek cekrek begitu terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya silahkan ambil yang baik-baik yang jenai silahkan ditinggalkan atau di skip saja sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax